Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadol, Fadol Namanya Bang Jack, bukan Fadol Fadol itu maksudnya silahkan Zam Soybul baik lebih utama bang Apalagi itu soybul baik? Tuan rumah Udah, biasanya gue Bang Jack jadi imam Kita sih mam-mam aja, ramah-ramah ke surga bareng Bang Jack Tapi kalo nanti lo bareng-bareng masuk neraka Gue gak tanggung jawab ya Wah, nenek itu Bang Kan ente imamnya Bang, pemimpin sholat kita Tanggung jawab mam-mam ya imam dong Wah, kalo begitu perjanjiannya gue kagak berani Hmm Iya Bawa diri aja belok itu selamat Bagaimana bawa lo? Lupa deh In Bekanya retuk Saya kan dimengasih pandangan Siap-siap, bakal rusul lagi nih Terus yang imam sholat kita siapa? Ya terserah deh Malaikat Jibril juga kagak apa-apa, boleh Ayolah Bang, kenapa pasti takut? Abang mampu Bacaan Abang Faseh Dan Abang pemimpin di Musa ini Saya yakin Makmum gak ada yang keberatan Kalaupun nanti Abang mengalami kesulitan atau kesalahan ketika memimpin sholat Makmum akan mengingatkan Memimpin dan yang dipimpin saling bantu, iya kan? Iya Ya tapi gue ngeriza Gue memimpin orang Di hadapan Allah yang maha segalanya Gue kan nih Tanggung jawab gue gede Semuanya ada di pundak gue Gue pemimpin Imam lo pada Itu amanah Bang Ya tapi dosanya gede Tapi pahalanya termasuk yang paling besar Kalau berhasil Mau sholat aja ribet banget sih Memang begitu Bang Bahkan sebelum takbir Ada proses keimanan yang sangat panjang Oke deh Jadi kalau gue jadi imam Semuanya ikhlas nih Ikhlas Ikhlas Lah ini nyemu dapat pahala paling gede Emang provokator nih si Udin nih ya Dipin rusuh aja Orang kayu patah disini belakang Hehehehe Allahuakbar 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 Bang Tolong dengarkan saya baik-baik Bang Saya serius Setelah semalaman saya pikirkan Akhirnya saya putuskan Saya untuk jadi teroris Eh Eh Zam Lo semalem Kebanyakan makan jengkol kali ya Ayah yang mulai semua ini Bang Ayah lagi Selama bertahun-tahun Ayah menghukum saya dengan perasaan bersalah Bang Dan dianggap semua itu belum cukup hukuman untuk saya Bang Terus lo mau ngapain? Saya akan kembali menjadi diri saya sendiri seperti yang dia kenal Bang Saya akan teror dia Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ampun ya lagi sih Bertahun-tahun kamu memelihara rasa marah kamu Saya yakin kamu semakin menyukai kemarahan kamu terhadap saya Cewek goblok Cewek goblok Cuma segitu Kamu perempuan pertama yang menyentuh wajah saya Oh iya Kamu dapat salam dari Zahrotus Sita dan Mohamad Omar Aku gak kenal Aku gak kenal Mereka jalan anak-anak kita Sampai jumpa Sampai jumpa Bersambung Sampai jumpa Orang itu harus membayar setiap tetes air mata Aya, Bang. Isti Farai, udah lo jangan terus-terusan dendam. Aya gak dendam, Bang. Aya marah. Iya, maksud gue lo jangan terus-terusan marah. Ntar lama-lama lo bisa jatuh cinta. Pokoknya sampai kapanpun Aya akan tetap marah sama dia. Aya mau ke pasar. Gue ingetin jangan marah, malah dia bilang pengen marah terus-terusan. Gak takut jatuh cinta, Peng. Jangan-jangan, emang dia pengen jatuh cinta sama si Asam. Sepi banget. Hampir seharian gak ada orang yang bisa dicelah. Gue kan butuh hiburan sambil nunggu-buka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ular nyamperin penggebuk. Dasar rejeki, gak bakal kemana. Masya Allah nih orang. Udah pekali-kali ditolak, dateng lagi, dateng lagi. Ya, sejak semula awak itu udah tak setuju kita kemarin. Namanya juga ikhtias lo. Enggak ada kapok-kapok. Nih lo ya. Apa kabar, Pak Jalal? Kalau gue bilang baik, cuma bikin lo berdua makin frustasi. Dengan gue gak jawab. Ada perlu apa? Kita mau naurin kerja sama, Pak. Eh, ngomong yang bener ya. Atau gue tinggal pergi nih. Kita pengen cari kerjaan, Pak. Aduh, Din. Surul. Kalau nyari kerja, jangan kubuat terus dong. Gak enak sama Allah. Sangkain orang, Allah gak punya orang kaya selain gue. Allah yang menggerakkan hati kami untuk selalu datang kemari, Pak Jalal. Ingat, Pak. Harta yang Pak Jalal punya sekarang ini amanah dari Allah. Dan sebagian harta itu ada hak para pakir miskin. Begitu tuh ceramahnya, Ustaz Perry. Hak itu bisa diambil secara baik-baik dengan sedekah, zakat, atau dengan cara yang tidak baik, Pak Jalal. Dirampok, dicolong, ditipu, diasap. Jangan pilih. Lu pada ngancam gue? Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Itu Allah sendirinya ngancam. Jadi bagaimana, Pak Jalal? Apa ada pekerjaan untuk kami berdua? Ada. Bersihin kolam ikan sama halaman sampai bersih. Upahnya untuk lu berdua, 50 ribu. Jangan segitu dong, Pak. 10 ribu. Woy, Mak Jang, makin turun lah itu, Pak. Yaudah, 50 ribu. Jangan tawar lagi. Makan siang gue yang tanggung. Kan kita lagi puasa, Pak. Ya, enggak perlu makan kalau gitu. Ah, begini, Pak. Bagaimana kalau jatah makan siangnya itu diganti aja sama uang? Orang puasa enggak punya jatah makan siang. Jadi enggak perlu ada yang ditukar duit. Iya kan? Pak Jalal. Kalau gitu, kita mau pikir-pikir dulu dah. Nanti kita kasihin lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Serah lo. Bang, gue pikirin. Serah lo. Diam. Awak sedang mencari ilham. Bukannya cari duit, malah cari ilham. Masih juga lo gak belajar dari kemiskinan lo selama ini? Sel, kenapa? Lo tahu gak? Tiga berdabai itu naksir kali lah. Keponakan Pak Jalal. Ya terus, kenapa? Gue dapet ilham. Tapi gue gak mau diskusi sama lo. Pasti gak bakalan lo terima. Lo terlalu idealis sih. Lo tunggu di sini. Lo terima beres dah. Saya dan Barong udah mundur, Bang. Tinggal Juki sama Bang Jek yang pegang lisensi buat ngedeketin kali lah. Kalau ada yang gugur dalam pertempuran, baru saya maju, Bang. Ada apa sih, Bang? Gini, gini. Gue cuma pengen bantu lo, Juk. Lo ngikut gue kerja bakti di rumah pajala. Nah, ntar lo bisa puas-pasti nonton Kalila. Kalau mujur, lo bisa ngobrol panjang. Kerja bakti gak dibayar. Ya ilah cuma beresin kolam sama halaman rumah doang. Eh, hampir gue lupa. Lo dapet salam dari Kalila. Yang bener, Bang. Hoi, hoi. Rapat apa lo? Saya jadi ikut kerja bakti, Bang. Tapi jangan ajak Bang Jek, ya. Oke, oke. Terus rali, Juk. Rapat biasa, Bang. Ngatur jadwal ronda tanah malam. Ya, terus rali, lo. Mau ngerjain sendiri, kek. Atau cari bantuan seorang sekampung. Gue gak mau tahu. Yang penting, upah tetap 50 ribu. Beres, Pak Jalal. Ya, harus beres. Kalau gak beres, gue gak mau bayar. Kalililanya mana, Bang? Bentar lagi, Jodok keluar. Yang penting kita kerja bakti dulu. Ambil tuh elatnya. Baik, Bang. Kalau ada Kalila kasih tahu ya. Beres. Eh, Den. Cemananya kau nih, Den. Dengan adanya si Juki kan bagian kita jadi sikit. Karena kita harus bagi bertiga. Gak perlu begitu. Juki ngebantuin kita kan gratis. Dia cuma pengen ketemu Kalila doang. Ah, terserah kau lah. Mau kemana, Pak Jalal? Eh, jalan-jalan dong. Cari suasana enak. Emangnya elok. Kini hari masih ngebersihin kolam ikan. Udah, Pak. Kerjanya ngeledekin orang terus, sih. Yuk, Mari semuanya. Mari. Eh, kok lu sama bini gue ramah banget? Ya, jadi kami harus bagaimana, Pak? Marah-marah. Lo bukan waktu kekahan tempoh hari, anak ini udah dikasih nama. Udah, Pak Ustadz. Saya kasih nama. Dewi Naga Gini. Keren. Bagus itu, Pak Jalal. Gak perlu diganti. Dewi Naga Gini. Panggilannya bisa Dewi, bisa Naga. Eh, kok Naga sih? Maksudnya Dewi. Dewi aja Dewi. Pak Ustadz gak tahu, sih. Dewi Naga Gini itu, Ratu Ular. Astagfirullah. Ratu Ular. Ya, salam. Hati-hati, Pak Jalal. Nama itu adalah doa. Akrimu, awladakum, wahassinu asma'ahum. Muliakan anak-anakmu, dan baguskan nama-nama mereka. Masa Ratu Ular, sih? Ya, gak apa-apa, sih. Kalau emang pengen punya anak nanti jadi peternak ular. Gak apa-apa. Katanya tadi keren. Keren? Orang saya gak tahu artinya. Makanya kita pengen ganti namanya, Pak Ustadz. Udah dapet gantinya? Kalau udah dapet gantinya, ngapain saya datang kemari? Saya kan gak pengen ada kesalahan lagi, Pak Ustadz. Mumpung belum ketulis di atas. Gimana kalau Fatimah Azhahra? Itu namanya Putri Rasulullah. Wah, bagus tuh. Bagus. Enggak. Kenapa? Itu nama pacarnya Papa waktu kuliah dulu, kan? Jadi bawa-bawa ke rumah deh, kalau gak mau ribu sama Mama. Zulfikar Ahmad. Ini kan cewek, Pak. Astagfirullah. Lupa. Lupa, lupa. Zahra Tushita. Apa kamu bilang? Eh... Enggak, enggak. Enggak gimana. Kita semua dengar kok ayah ngomong. Tahu apaan. Ayo dong, ay. Jangan malu-malu. Zahra Tushita. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagus banget namanya. Zahra Tushita. Bunga musim panas. Bunga musim dingin. Iya. Bunga musim dingin. Alhamdulillah. Dari mana kamu dapat nama itu? Kuitis banget. Masa kamu belum punya pacar. Boang kali. Ya ampun. Gak percaya. Carin dong. Maunya yang kayak apa? Ya... Yang bisa diajak sengsara. Yang kayak kamu deh. Ih... Enggak deh. Kalilah gak mau diajak sengsara. Yuk. Sini sebentar. Ada apa, Bang? Ya cemananya kau. Jangan memelas seperti itu. Jantan sikit. Ya... Kau kasih harapan yang indah. Sampai kau mendapatkan gadis itu. Ya tega kali kau ajak anak gadis orang. Untuk hidup sengsara bersama kau. Awali dengan sikap yang baik. Bukan dengan kesengsaraan. Rambut kau wajah yang keribau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Toko antagonis dateng. Apa kabar, Kalilah? Baik, Bang Jack. Maaf ya. Kalilah habis baca Al-Quran ya? Ah, enggak. Kalilah dari tadi duduk di sini aja kok, Bang Jack. Emang kenapa? Begini. Soalnya abang lihat. Aura wajah Kalilah itu seperti baru habis di sinari umul kitab Suratul Fatiha. Kelet. Awang, Jack. Paling bisa deh. Sekarang waktunya kau ambil alih percakapan. Cepat, cepat, cepat. Kalilah. Ada apa ya, Pak Juki? Ada masalah? Aku juga merasakan ada penampilan lain dalam dirimu. Oh ya? Apa tujuk? Juki lihat ada persamaan kamu dengan surat Al-Bakaroh. Kejahat! Nah, Indah. Surat Al-Bakaroh itu artinya sapi betina. Sekalian aja lu sama yang kamu bule. Oh, maksudku surat Al-Fil. itu artinya gajah. Emangnya Kalilah gendut kayak gajah? Hih, Juki udah bikin Kalilah sedih. Hehehe, Juki, Juki, Juki lo tega banget, Juki. Bagaimana perempuan yang cantik, lemah-lembut ini lo bikin sedih? Juki, Juki, Juki. Juki, Juki. Nah, Kalilah, bagaimana kalau kita ngomongin soal bunga aja? Iya, iya, iya. Kalilah paling suka sama bunga. Hehehe. Jadi setiap bunga itu Kalilah memiliki nama latin atau nama ilmiah. Nah, kayak ini. Ini bunga mawar. Nama ilmiahnya itu Oriza sativa. Ih, Bang Jek tukang bohong. Bohong? Oriza sativa itu kan nama ilmiah tanaman padi, Bang Jek. Pacaran aja mau tukang beras. Hehehe. Gue tau begini gue ngomongin soal keboa aja. Nabi Ibrahim alaihi salam punya istri yang berhati mulia. Siti Sarah? Betul, Siti Sarah. Mereka lama menikah. Tapi belum dikaruniai anak. Betul, Mama Pinter. Hehehe. Ya, sebagai seorang Nabi Ibrahim resah memikirkan siapa gerangan yang meneruskan ajarannya. Karena dia gak punya anak. Betul. beruntunglah Allah mengaruniai Ibrahim dengan Siti Sarah yang luar biasa. Sarah sangat memahami problem suaminya. Maka ia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Iyih, Mama makin Pinter. Subhanallah. Papa bangga, Mama. Mama tau kok arah pembicaraan Papa kemana. Terus, terus. Ya, terus. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar yang kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihi salam dari garis itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papa penikah lagi. Ini saran atau perintah, Ma. Soalnya Papa kan paling gak tega kalau nolak saran atau perintah Mama. Jangan GR. Nabi Ibrahim berpoligami karena mengemban amanah yang sangat besar. Yaitu ajaran Allah yang harus diteruskan ke generasi berikutnya. Bukan seks mata. Iya, Ma. Papa belum sebat para Nabi, kan? Belum, Ma. Belum sebat para sahabat Nabi, kan? Ya, pasti belum, Ma. Jadi jangan coba-coba, ya. Jangan kebayang ketawa, loh. Upah lo gak nambah tetap 50 ribu. Ada upahnya, Pak. 50 ribu. Oh, jadi bukan kerja bakti, nih. Anu, Juk. Ini. Din, tak kau bilangnya sama si Juki kalau kita dapat upah dari Pak Jalal, Din? Baru kau mau bilang udah kedulan Pak Jalal. Bang, Din curang, nih. Kagak ada yang curang, Juki. Tadi si Udin udah ngomong sama gue. Balik lagi ke soal tadi, nih, Pak Jalal. Masalah motong kambing itu. Insya Allah saya besok kemari lagi. Demen banget besok-besok. Sekarang aja saya kasih duitnya buat beli kambing, ya. 30 ekor cukup gak, ya? Wah, itu cukup banyak, kan, Pak Jalal. Kalau gitu, dua ekor aja, ya. Sinis banget, loh. Apalagi liat buku tabungan gue. Kumat jantung, loh. Nih. Alhamdulillah. Nih, saya terima duitnya, ya. Insya Allah besok saya beliin kambing. Iya, harus beli kambing. Masa beli bayam? Oke, jatuh lagi. Din! Upah lo, nih. Makasih, Pak. Kenapa kau amin pakai kaki, Din? Tangan gue diberi amanah oleh Allah untuk mengambil yang baik. Dari tempatnya yang baik dan dengan caranya yang baik. Eh, Din. Emang kaki lo gak dikasih amanah begitu, malah? Waktu diperintah begitu, kaki saya gak denger, Bang. Cikguhkan, loh, Din. Masih mending cikguhkan. Yang udah-udah saya ngebunuh. Ini bisa gak kasih si Udin job tambahan buat acara besok? Iya, saya harus sholat istiqarah dulu. Minta petunjuk Allah. Apa perlu pakai jasa si Udin apa enggak? Alah, paling juga job mengatur parkiran pakai istiqarah segala. Jadi, gue yang bagi nih duit. 50 ribu bagi 3 berarti 15 ribu seorang. Sisanya buat kasmu sholat. Tapi, Bang. Gue robek nih. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.